Lama tak terdengar kabarnya, komedian Amin yang dulu dikenal kerap berdandan nyentrik, mendadak kembali menjadi sorotan. Pasalnya, baru-baru ini Amin kembali mengejutkan publik karena tampil lebih religius. Tak seperti yang lalu-lalu, kini mantan suami Evelyn Nada Anjani itu tampil dengan gaya seperti pria pada umumnya. Bedanya lagi, Amin kini berpenampilan lebih islami. Terpantau dari unggahan Instagram pribadinya, pada Senin 13 Februari 2023, Amin terlihat membagikan dua foto. Pada foto pertama, Amin tampak duduk di sebuah kursi sembari membawa tas. Saat itu Amin mengenakan setelan ala baju koko berwarna putih dan peci putih. Sedangkan pada slide foto kedua, Amin terlihat berdiri di depan foto dua tokoh tempat Amin berziarah. Terlihat komedian itu mengunjungi makam ulama yang bertuliskan makom keramat situs sejarah Tanjung Priok. Dengan penampilan anyarnya ini, Amin minta didoakan agar istikomah dalam keterangan foto yang ia tulis. Unggahannya pun sontak ramai komentar dari rekan artis hingga para pengikutnya di Instagram. Tak sedikit warganet yang merasa kaget dengan penampilan baru Amin saat ini. Banyak yang memberikan pujian dan doa untuk Amin ke depannya. Artis-artis yang mendoakan Amin mulai dari Umi Pipik, Fina Panduwinata, Cinta Penelope, Audi Itam, Baim Wong, dan masih banyak lainnya. Jauh sebelumnya diketahui Amin memang dikenal sering tampil dengan gaya androgini hingga kerap mengenakan pakaian wanita. Ia juga sempat mengungkap alasannya sering berdan dan demikian dalam podcast bersama aktor Denny Sumargo. Saat itu Amin mengaku sedang berfantasi menjadi seorang wanita bernama Mina. Sosok wanita yang atraktif, menyenangkan, dan seru. Ia juga merasa penampilannya itu dapat membuat suasana menjadi lebih positif dan banyak orang yang merasa terhibur. Niat terselubung Amin dibalik penampilannya yang mungkin dianggap sedikit kontroversial ini ternyata tidak lain hanya ingin mendapatkan berkat. Ia merasa ini adalah bagian dari ibadah karena berhasil membuat orang sekitar bahagia.